Pemirsa lantaran adanya keluhan masyarakat atas belum optimalnya kualitas pelayanan publik, pemerintah Provinsi Jambi mengelar diklat kepemimpinan tingkat 6 angkatan ke-12. Diklat ini selasa pagi dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi MDanto. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi MDanto selasa pagi membuka diklat kepemimpinan tingkat 6 angkatan ke-12. Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019 yang bertempat di kantor BPSDM Provinsi Jambi. MDanto mengatakan diklat dilakukan akibat kerap adanya keluhan masyarakat atas belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi di tubuh Pemprov Jambi. Dengan adanya diklat kepemimpinan, diharapkan kompetensi sumber daya aparatur negara dapat optimal, sehingga dapat berfungsi melakukan transformasi kinerja pelayanan. Pada kesempatan ini MDanto menegaskan, pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan merupakan persyaratan kompetensi kepemimpinan seorang aparatur pemerintah. Selain sebagai ajang meningkatkan potensi dalam meraih prestasi, diklat ini dilakukan sebagai ajang memperbaiki perilaku dan moral yang akan berujung pada dedikasi dan loyalitas pada tugas, sehingga mampu menjaga reputasi diri dalam kesatuan jasmani dan rohani yang sehat. MDanto berharap kepada para peserta diklat agar memiliki kesamaan pola fikir yang dinamis dan bernalar, agar memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif dan semangat pengabdian, yang berorientasi pada pelayanan prima dan pengembangan partisipasi masyarakat, sehingga menjadi pemimpin yang baik. Dengan tujuan mensukseskan Jambi Tuntas 2021, yakni jambi yang tertib, unggul, nyaman, tangguh, adil, dan sejahtera. Sipir atau ASN sebagai pelaku utama, pelayanan ditutup untuk mengaktualisikan kinerja pelayanannya secara optimal, baik pelayanan publik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Masih banyaknya keluar masyarakat terhadap kurang optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh geoperasi saat ini. Dengan kata lain, masyarakat masih melihat adanya kesedaran antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja nyata yang dihasilkan. Terima kasih telah menonton!